Di border itu, kalau Indonesia bukanya setiap hari, tapi kebijakan dari motakan dan perbatasan lainnya hanya hari Rabu jam 9 sampai 10. Di Indonesia di beberapa titik masih ada kasus-kasus baru, tapi di kebanyakan titik lainnya yang bukan kota besar tentu sudah semakin berkurang. Di NTT sendiri, di pulau, karena di NTT itu kan ratusan pulau, tapi kasusnya ada 101 yang sudah ada 3 minggu, ya hampir 3 minggu, 111 sekarang ya, maaf, 111. Nah itu berkurang terus, seperti di Kupang tadinya 12 tinggal 7. Di TTS itu 1, mudah-mudahan besok lusuh sudah sembuh. Jadi di pulau timur sendiri sudah makin berkurang, dari 12 tinggal 8. Saya dari awal sudah minta lalu lintas barang itu tidak boleh berhenti ya, atau nanti dampaknya akan diterima oleh konsumer, masyarakat, karena pedagang akan menaikkan harga. Nah ini, kita menghindarkan itu, diperiksa saja, dan diberikan waktu lebih panjang. Kalau bisa, satu hari penuh ya, usul saya, satu hari penuh untuk jangan cuma 3 jam, tapi dari pagi sampai sore atau 2 hari, memeriksa barang. Mungkin orang, pemeriksaan orang bisa kita tingkatkan terus, itu paling berbahaya memang orangnya kan. Nah, jangan sampai ada yang lolos, kalau terduga ada demam, ada batuk-batuk, jangan sampai lolos. Terima kasih telah menonton!